Hai semua, jumpa lagi di Dapur Liuni. Punya stok labu kuning namun bingung mau dipakai apa. Biasanya ini saya pakai untuk kolak ya, namun kali ini saya olah menjadi onde-onde dan sisanya akan saya olah menjadi makanan yang lain. Ditunggu videonya ya. Nah ini malunya sudah saya cuci dan saya potong dulu ya. Untuk resepnya ini saya pakai waluh 250 gram, kondisi sudah dikukus ya. Jadi ketika saya kukus dengan kulitnya, saya lebih kira-kira 300 gram, kurang lebih 20-25 menit sampai teksturnya benar-benar lunak ya. Setelah dikukus, kemudian saya haluskan. Saya pakai bantuan garpu dan mudah sekali hancur ya. Saya tambahkan 40 gram gula pasir, sejumbut garam, tepung ketan, 175 gram, baking powder, 1 sendok teh, dan 1 sendok makan mentega ya atau margarin, ini saya aduk, kemudian saya uleni sebentar, nah jika sudah seperti ini. Kemudian saya bulat-bulatkan kurang lebih 20 gram ya. Saya tidak membuat terlalu besar, agar tengahnya bisa matang. Saya taburin dengan wijen. Wijennya kurang lebih 50-60 gram, nah seperti ini. Nah kemudian saya siapkan untuk penggorengannya. Saya cek dulu minyaknya dengan sumpit. Jika bergelembung, berarti minyaknya sudah panas ya. Nah ini saya goreng dengan api sedang ya, agar tidak mudah gosong. Nah ini saya tiriskan karena sudah matang. Gorengan pertama saya coba dulu ya, saya lihat, dalamnya sudah matang atau belum. Nah ini sudah matang ya. Unde-unde labu kuningnya sudah siap dihidangkan. Ini saya coba dulu. Enak ya, manisnya cukup. Silahkan dicoba di rumah. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.